Intro Kenikmatan kopi kerinci yang menjadi salah satu kopi andalan Provinsi Jambi kini semakin dikenal oleh masyarakat, bahkan hingga kancah nasional. Sebagai kopi khas dari Provinsi Jambi, kopi kerinci telah diproduksi dengan berbagai brand dan telah dipasarkan di pusat oleh-oleh khas Jambi. Seperti dipusat oleh-oleh Jakos kawasan Sungai Kambang, menurut berlian Sentosa selaku owner Jakos, kopi kerinci baru masuk ke gerainya sebulan terakhir sejak isu kopi menjual. Sejauh ini minat wisatawan maupun masyarakat kota Jambi terhadap kopi kerinci cukup tinggi, karena harga yang ditawarkan terjangkau. Sebagai pusat oleh-oleh, Jakos juga mengedukasi konsumen mengenai kopi kerinci yang tidak kalah dengan kopi dari daerah lain. Dengan memiliki keunggulan tersendiri dalam hal cita rasa, kopi kerinci dijual dengan harga Rp15.000 per kemasan 100 gram. Bali, mungkin sejauh ini belum konsen ke sini ya, mungkin masih daerah kerinci sendiri, tapi beberapa teman-teman UKM sudah masuk, jadi ada dua lah ya, kita tidak menjemputkan merek. Nah, di situ mungkin permasalahan adalah kontinuitas. Jadi, kontinuitas dari barang itu sendiri, karena kadang habis, sementara kopi dengan kopi pemain lama itu banyak sekali. Jadi, kalau bisa, ada pembandingnya, bahwasannya kopi pemain lama dengan kopi pemain baru, khususnya dari kerinci, itu juga ada di sini. Kondisi serupa juga terjadi di sualayan NH Kawasan Sipin, Kota Jambi. Produk-produk kopi yang berasal dari kerinci jauh lebih diminati masyarakat dibanding kopi lainnya. Apalagi kopi kerinci juga menawarkan dua varian, yakni Robusta dan Arabica. Kopi tersebut dijual dengan harga cukup terjangkau. Untuk kemasan 100 gram, kopi Robusta dijual seharga 10.000 rupiah. Namun, untuk kopi kerinci varian Arabica dijual lebih mahal, yakni 67.000 rupiah dengan kemasan 250 gram. Terkadang kalau untuk memperoleh distribusi dari kopi Arabica ini, kita akan memesan kepada orang juga. Terkadang, Alhamdulillah di sini lancar setiap saya memesan, ada semua kebarannya. Ya kalau untuk saya, mungkin kan lidah orang kan beda-beda. Cuman kalau untuk kopi Arabica itu lebih nikmat, lebih manis, dan terasa juga kopinya dibandingkan dengan kopi Arabica ini. Terima kasih telah menonton!